Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mereview sebuah mobil Suzuki Carry tahun 86 ini mobilnya ada di belakang saya nah mari kita simak video berikut ini Hai nah untuk bagian eksteriornya ini lampunya masih bulat lalu ini ada towing stripe warna biru dari variasi saja di atasnya dafok line warna kuning terakhir ada lampu sen punya feroza tetap ini ada streaming ada dudukan 4 nomor logo banggaan Suzuki nah ini ada nomor lambung RK 028 STC Imas Baru incap mungkin ikut klub STC Imas Baru incap stiker royal stand selanjutnya bagian samping ini samping atau tambahan seperti winglet nyambung ke pemper depan dan untuk banyak kami pakai band akselera ukuran 165 per 65 ring 13 telaknya pakai punya senia ini spionnya masih standar atau emblem carry 1.0 atau stiker ya Roof rail nya Roof rail aftermarket nah bukan kacanya model geser handle pintunya model jungkil nah ini juga udah caper ya sekitar sekilan atau lima jari nah ini udah belakangnya juga sama masih pakai tromol ukuran ban 16565 nah ini sekitar 4 jari atau tiga jarian ini untuk bagian belakangnya seperti ini nah untuk lampu belakang kami menggunakan lampu punya carry PV 1.0 yang baru nah ini ada speaker klub STC Imas Baru incap ini spoiler ada LED nya juga warna merah untuk bagian pengereman ini ada stiker CPI dari bagung Indonesia 6 indel belakang juga model jungkil untuk muffler untuk muffler kami menggunakan HKS di atas belakang juga ada LED warna biru ya lalu ada taman variasi handle busway supaya lebih kandungnya nah ini juga masih sama pakai lampu carry PV bagi bagian kacau belakang juga bukanya masih geser ini ada tutup tanki bensin masih model kunci ini di hitam Dove ini ada kepet atau mudguard untuk banyak masih sama ya pakai 165 per 65 ring 13 pakai pelak punya kacennya untuk bagian depan juga masih sama cuma depan sudah di sprik atau cakram sepian masih standar ini ada antena model roket mereknya dianon merek aftermarket harganya murah ini levelnya nah untuk bagian dalamnya atau bagian interiornya ada apa saja mari kita simak ini ini ada sebuah unit merek DHD full layar sentuh atau touchscreen lainnya ada aksesoris tambahan untuk setir masih standar ini ada tweeter merek spader yang kiri juga sama merek spader ada speaker ada bukan kaca model engkol bukan pintu motor jungkil juga untuk jok sudah di retrim dengan menggunakan kulit sintetis untuk personalnya masih sama yaitu 4 maju dan satu mundur ke belakang belum di lupa apa-apa untuk handbrakenya disini ya handbrakenya ringan cuma yang agak berat ini koplingnya malah koplingnya agak berat nah ini ada ada power socket 12 volt ada kisi-kisi angin yang dari bawah nah itu ada bukan untuk sirkulasi udaranya ada kopling ada rem ada gas ada sea green juga di bagian kiri ini koplingnya sedikit berat untuk remnya sudah enak karena sudah ada memakai display bagian depan untuk kaca spion tengah ini masih model fix ya model tua ini ada kandungan boneka ada parfum untuk bagian kanan turrim sebelah kanan juga sama kayak sebelah kiri ada speaker mereka DS ada bukan kaca model engkol handle pintu bukan pintu model jungkil juga ini ada tombol untuk mengaktifkan lampu lampu kabin model LED yang kiri untuk mengontakan saklar saklar kontak di dalam media unitnya ada fitur apa saja bisa kita simak ada fitur bluetooth aux movie musik radio ada mirroring juga ya coba kita lihat di bluetoothnya nah ini bisa telepon juga lewat bluetooth lalu kita ke movie atau ke videonya ada apa saja ini pakai flashdisk sudah kebaca video-video apa saja yang bisa diputar karena sudah mp4 atau mp5 ini kita berikan salah satu contohnya untuk gambar yang dihasilkan juga cukup terang dan cukup bagus ya karena sudah full HD nah mari kita ke bagian belakangnya supaya terlihat Hai guys ini ada bukan pintu model jungkil bukan kunci masih mau tertarik karena belum central lock handle pintu untuk bagian kaca masih model geser ada tambahan dan kortin juga untuk jok belakangnya masih standar untuk atasnya atau bagian atas juga masih cukup lah untuk orang dewasa masih lega juga joknya juga enak empuk diduduki juga nyaman ini ada speaker bagian kiri ini lampu kabinnya ini sudah mati karena sudah diganti dengan LED yang di pilar-pilar ada satu ada dua ada satu lagi di belakang ada tiga untuk bagian kanan juga ada speaker yang sama seperti di bagian kiri kita simak layout bagian depannya nah seperti ini layout bagian depannya kelihatan akas sempit yang mp4nya ya ya memang akas sempit karena mp4nya kecil ini dari 1.0 tahun 86 ini ada safety belt atau seatbelt atau sabuk pengaman lalu di belakang jok ada tempat penyimpanan juga untuk barang ini sudah dilapisi seperti karet bawahnya supaya tidak kotor dan enak untuk diduduki juga ini layout bagian belakang nah untuk bagian bagasinya seperti ini ini maaf ini kotor ya ini ada bukan kunci ada tempat untuk naruh kunci-kunci ini ada tongkrak ada subwoofer 10 inch ini kursi masih bisa dilipat ya juga sangat mudah untuk melipatnya subwoofer 10 inch mereknya ada es nitros atau nos racing ini suaranya enak empuk dan juga ngepasnya juga pas ada spoiler kita lihat ke mesinnya untuk ini pengaitnya di bawah jok ya pengaitnya di bawah jok ini ada tambahan juga sebagai peredam supaya suara mesin kita masuk dan panas juga sedikit berkurang lah mesinnya masih 1000 cc ini 1000 cc kurang mesinnya masih standaran juga belum diapapain belum diganti ini untuk airweber ini untuk radiatornya pengisian air radiator ada tongkrak bawan juga ada pasang TCI juga nah ini untuk shock batterynya sudah diganjil supaya ceper jadinya sekitar empat jarian empat atau tiga jarian nah ceper tapi masih empuk mari kita dengar suara mesinnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ketika jalan bisa kita dengar suara luar masuk suara ban masuk suara kenal port masuk dan berisiknya minta ampun tapi mobil ini cukup nyaman dan enak dibawa cepat dan pelan juga enak setir juga masih ringan lah karena memakai ring 13 belum yang berat-berat banget nah kita melewati jalan yang sedikit agak jelek ini harus pelan-pelan banget dan harus paham betul jalannya supaya tidak kandas karena depannya sangat rendah pelan-pelan aduh setirnya tidak terlalu sepeleng tapi koplinya yang sedikit menyusahkan karena ia berat itu tadi cuma ya nggak berat-berat banget sih tapi sedikit mengganggu lah nah ini kita melewati jalan lingkar cuma lingkar yang agak jelek jalannya ini ada tanjakan yang tidak rata sehingga harus pelan-pelan mahat dan melihat apakah kandas atau tidak sudah berhasil menaklukkan tanjakan mari kita gas untuk memasukkan giginya masih enak ini masuk satu masuk dua masuk tiga masih enak still masih lurus tidak ada sepeleng yang berlebihan untuk kenyamanannya masih lumayan lah walaupun sudah diceparkan tapi masih tergolong empuk yang tidak lakukan terus pernah kita eh kita możli selamat menikmati selamat menikmati